Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kali ini kita membuat nastar gulung Cara membuatnya itu sangat simpel banget Dan di oven hanya memakai wajan saja Cocok banget untuk isi topes lebaran Ataupun ide jualan Dan ini hasilnya, kita coba Itu hasilnya bagus banget Walaupun hanya memakai wajan Cantik bentuknya Cara membuatnya simpel Itu sangat empuk Mudah ditelan Rasanya itu enak banget Sebelum saya mulai Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya Karena sudah klik channel ini Siapkan wadah yang besar atau mangkok Seperti ini Kemudian tuangkan 200 gram margarin Aduk margarin Sampai benar-benar lembek Seperti ini ya guys Boleh menggunakan mixer Tapi sebentar saja Setelah margarin lembek Masukkan 1 kuning telur Kemudian masukkan 50 gram gula halus Lalu 2 sendok makan susu kental manis Aduk bahan hingga tercampur rata semuanya Dan benar-benar tercampur ya guys Seperti ini Boleh menggunakan mixer Tapi sebentar saja Kira-benar tercampur rata Kira-kira 1 menit Setelah teraduk sempurna Masukkan 1 sendok makan munjung susu bubuk Seperti ini Kemudian tepung terigu Yang sudah disangrai Masukkan tepung terigu yang sudah disangrai Itu secara bertahap Jadi setengah dulu Kita aduk hingga tercampur rata Baru kemudian Setelah tercampur rata Kita masukkan kembali yang setengahnya Nah seperti ini Setelah tercampur rata semuanya Baru kita masukkan yang setengahnya ya guys Dan timbangan tepung terigu 310 gram itu belum disangrai Setelah disangrai paling sekitar 300 gr Tadi ada yang kelewat Kita masukkan 1 sendok teh vanili Seperti ini Dan aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Agar lebih kalis Kita aduk saja memakai tangan ya guys Seperti ini Setelah semuanya benar-benar rata Seperti ini Kita siapkan plastik Kita plastik sekiloan lah Atau 2 kilo Kita belah jadi 2 Seperti ini ya Lalu kita ambil kira-kira Seperempat bagian Atau sepertiga bagian Kita Letakkan di tengah-tengah plastik Kemudian kita lipat seperti ini Perhatikan baik-baik Setelah kita Tutup pakai plastik seperti ini Kita rapikan pakai roll pin ya guys Atau pakai gelas Juga boleh Kira-kira itu Tebalnya sekitar Setengah sentimet Setengah sentimeter ya Benar ya Tipis aja gitu Seperti ini Digira-kira saja Jangan terlalu tebal Tapi jangan terlalu tipis Nah Seperti ini ya guys Setelah benar-benar rata Kita buka plastiknya Pelan-pelan Seperti ini Lalu kita Buka pinggir Kita rapikan pinggirnya Nah Seperti ini Depannya Tidak usah ya guys Karena Masih dipakai lagi nanti Nah seperti ini Dan ini Panjangnya sekalian saja Saya ukur Sekitar 24 cm Nah seperti ini ya guys Kemudian Siapkan selai nanasnya Seperti ini Yang sudah dimasukkan plastik segitiga Kita isikan Kita kasih Jarak kira-kira 1 cm Dari Selai nanasnya ini Agar bisa digulung Setelah itu Plastiknya Kita lipat Seperti ini Biar menutup Nah seperti ini ya guys Biar rapi Lihat secara Masuk sama Setelah itu Kita Tekan saja Pakai penggaris Kita potong ya ini Nah seperti ini Kita potong pakai penggaris Biar Nanti rapi Tuh Jadi sudah terpotong Sisanya Kita agak Rapikan seperti ini Karena ketika pas ditarik itu Banyak bahan yang nempel di plastik Jadi biar sedikit halus gitu ya guys Kemudian kembali letakkan penggaris Seperti ini Kita potong per 3 cm Tuh Jadi rapi banget ya guys Tidak Jadi ukurannya itu bisa sama 3 cm Seperti ini Karena kan tadi juga Panjangnya sudah ditentukan 24 cm Jadi kalau dibagi 3 cm itu pas Seperti ini Kemudian setelah kita potong Kita pindahkan Langsung kita pindahkan saja Kedalam teflon masing-masing Nah seperti Untuk yang di wajannya Kita siapkan Saringan Langsung seperti ini Yang untuk mengukus Biar tidak mudah gosong Dan panasnya merata Lakukan sampai selesai Ini kita rapikan ya Agak sedikit kita rapikan Sebelum kita taruh di teflon Wajan maksudnya Kemudian kita Panaskan api Dengan api yang sangat kecil Selama 10 menit saja Dan kita tutup tentunya Sedangkan Untuk yang di oven Sama saja kita letakkan Di atas loyang Kemudian kita oven Selama 15 menit Dan Oven itu sudah Panas ya guys Setelah 5 menit Kita Keluarkan Sama seperti yang di teflon Kemudian Kita olesi dengan Kuning telur Kuning telurnya ini Kita campur 2 sendok makan minyak Dan Sedikit pewarna Nanti resep lengkapnya Di deskripsi Bob saja ya guys Biar gak terlalu banyak ini Jadi minyak Kemudian Pewarna Kuning telur itu Dicampur jadi satu Itu saja Aduk hingga Tercampur sempurna Kita olesin seperti ini Dan kita taburi keju Keju parut Setelah selesai Kembali kita oven Dengan suhu Sama 180 derajat Selama 20 menit Setelah 10 menit Yang di Wajan Juga Sama ya guys Kita olesi dengan Telur Kuning telur Tadi Kemudian kita Taburi dengan Keju Keju Si Opsional saja Selera Sudah juga Tidak apa-apa Sudah Sudah bagus Sudah cakep Banget Menurut saya Nah seperti ini Sangat simpel Banget bukan Kemudian kita Oven kembali Selama 15 menit Sebelum Di oven Bersihkan dulu Tutupnya Dari embun Dan setelah 15 menit Kita matikan Kompor Lalu kita Dinginkan dahulu Baru kita Packing ya Dan ini Yang dari Yang diloyang Atau di Oven Listrik Sudah jadi Nah setelah Dingin Kita Proses saja Seperti ini Maksudnya kita Tempatkan Wadah Jadi lebih Bagus Seperti ini Hasilnya Lumayan banyak Bisa jadi Empat toples Dan Hasilnya pun Sangat ngeperul Banget Seperti ini Tidak Apa ya Tidak keras Gitu loh Tuh Jadi Dan tidak Seretan Tentunya Ya guys Hasilnya itu Bagus banget Karena Kadang ada Ya guys Nastar Enak Si Enak Tapi ketika Ditelan Itu Seretan Jadi Kurang yummy Gitu Kalau menurut saya Itu tadi Cara membuat Nastar Gulung Hanya di oven Dengan wajan Semoga resep saya ini Bermanfaat ya Wassalamualaikum See you next video See you